Pemirsa benteng peninggalan Belanda, Fastenburg di Solo dirombak menjadi rumah sakit darurat bagi pasien COVID-19. Rumah sakit lapangan yang dibangun tim TNI ini memiliki daya tampung 100 tempat tidur. TNI Angkatan Darat membangun rumah sakit lapangan atau Room Kit Lab TNI di benteng Fastenburg, Solo, Jawa Tengah. Room Kit Lab ini dibangun sebagai rumah sakit darurat COVID-19 yang memiliki kapasitas 100 tempat tidur. Room Kit Lab dilengkapi beberapa fasilitas seperti tenda nakes, tenda perawatan, tenda isolasi, IGD, serta farmasi. 100 tenaga kesehatan juga disiapkan untuk menangani pasien COVID-19 di Solo, Raya. Rumah sakit lapangan ini dibangun karena meningkatnya jumlah pasien COVID-19 di Solo yang membuat kapasitas ruang isolasi di rumah sakit penuh. Dan pemirsa untuk mengetahui bagaimana persiapan dan juga apakah sudah dioperasikan untuk menampung pasien COVID-19, kita akan berbincang dengan Kolonel Infantri Rano Tilaar, Komandan Korem 074, Waras Tratama, Surakerta sebagai penanggung jawab rumah sakit lapangan. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak Deta. Baik, Pak untuk saat ini apakah sudah 100% siap digunakan Room Kit Lab-nya? Seperti yang Anda lihat di belakang saya ini, bahwa gelar infrastrukturnya sudah mencapai 100%. Namun untuk berlaku operasionalnya, masih kita menyesuaikan dengan adaptasi dari para naket-naket yang nanti akan mengoperasionalkan rumah sakit lapangan ini. Nah nanti rumah sakit ini apakah untuk pasien dengan gejala ringan sedang atau berapa? Baik, Mas Wilson saya jawab. Rumah sakit ini dirancang untuk merawat pasien-pasien yang pertama pasien OTG atau gejala ringan sampai dengan gejala sedang. Sedangkan untuk pasien yang meningkat gejalanya menjadi gejala berat, ini akan langsung kita rujuk atau kita evakuasi ke Rumah Sakit Tentara Selamat Riyadi yang jaraknya kurang lebih 1 km dari lokasi benteng ini. Baik, ada berapa tenaga kesehatan yang akan bertugas di Room Kit Lab? Tenaga kesehatan yang kami siapkan sebanyak 100 orang, walaupun operasionalnya ini ada shift-shiftnya. Dan mereka ini adalah organik dari RST Selamat Riyadi. Nah lalu bagaimana dengan pembagian kapasitas Pak? Berapa tempat tidur untuk tenaga medis? Berapa tempat tidur untuk pasien nantinya? Ini disesuaikan dengan tenda-tenda. Jadi tenda untuk perawatan ini ada teralokasi 100 tempat tidur. Sedangkan untuk tenda tenaga kesehatan ada tersediri. Kurang lebih tenda kesehatannya ini mengabung kurang lebih 50 tempat tidur sebagai tempat untuk para nantinya berjelahat dalam 100 shift. Baik. Pak Rano, apa yang membedakan rumah sakit lapangan milik TNI ini dengan rumah sakit pada umumnya dalam penanganan pasien COVID-19? Jadi rumah sakit lapangan ini adalah bantuan dari Bapak Kasas dan keberadaan daripada rumah sakit yang mobile seperti ini. Ini adalah ide talibus buah karya, buah pemikiran daripada Bapak Kasas. Rumah sakit lapangan ini portable. Jadi rumah sakit lapangan ini bisa dibangun bukan di infrastruktur instalasi kesehatan. Seperti yang kita lihat ini dibangun di tengah benteng. Di mana benteng ini terletak di pusat kota Surakarta. Sehingga bentuknya yang portable ini bisa fleksibel untuk digelar di mana-mana. Seperti yang kita ketahui bahwa di negara-negara maju, yang angkatan bersenjatanya maju, rumah sakit seperti ini diperuntukkan untuk pelayanan kesehatan, mendukung prajurit-prajurit di garis depan di daerah-daerah operasi atau di daerah-daerah tepur. Sehingga kondisinya pun dirancang untuk menghadapi cuaca ekstrim dan berubah-ubah. Nah Pak, ini kan letaknya outdoor seperti itu ya Pak. Apakah sudah dipersiapkan sistem mungkin jika terjadi hujan, bagaimana cara mengantar makanan, cara mengantar obat agar tetap steril dan juga aman. Apalagi ini di belakang Bapak mendung sekarang Pak. Baik, tadi saya katakan bahwa rumah sakit ini dirancang untuk digelar di daerah pertempuran. Dan rumah sakit seperti ini sudah pernah di uji coba di cuaca ekstrim seperti halnya di daerah bersalju ataupun di gurun pasir. Dan menjauh tentang evakuasi pasien, distribusi obat-obatan apabila cuaca hujan, rumah sakit ini sudah dirancang memiliki salasar. Atau lorong-lorong yang mana nantinya pada saat cuaca hujan, ini juga lorong-lorong ini diselibuti oleh selubung yang bukan saja anti-hujan, tapi anti-USB atau anti-sinar matahari yang pekat. Sehingga AC sirkulasinya, sirkulasi udara di dalam lorong tersebut tidak terlalu panas dan AC tersebut tidak terlalu keras untuk bekerja. Baik, Pak Rano kita lihat di belakang Anda ada tenda-tenda, itu kamar yang akan digunakan untuk pasien ya? Betul, ini adalah tenda-tenda yang digunakan untuk tenda perawatan, sedangkan untuk tenda tenaga kesehatan ini mungkin tidak terlihat dalam tayangan. Jaraknya kurang lebih sekitar 3 meter dari tenda perawatan. Baik, terima kasih. Kolonel Infantri Rano Tilaar, Komandan Korem 074 Waras Ratama, Surakarta telah bergabung bersama kami di AINU Siang. Kita nantikan bagaimana pengoperasian dari rumah sakit lapangan ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.